Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Baru sahaja selesai konsert minggu pertama, nampaknya host program nyanyian Gegar Vaganza All Star, Jihan Mus, Kak Lina, dan Nabil Ahmad menjadi tumpuan gara-gara gurauan tak patut mengenai vokalis kumpulan eksis, yaitu Mamat. Semuanya bermula apabila Ellie Mazlin mempersoalkan ketiadaan Mamat dalam GV All Star, sedangkan seorang lagi vokalis kumpulan tersebut, Ezad Lazim, diundi masuk mengisi kekosongan slot musim kali ini. Memanglah minat eksis ingatkan Mamat ujar Ellie dalam gaya pengacaranya itu, Nabil kemudian tampil menyampuk dan berkata, Jangan cakap macam itu, Ezad ada kat sini tau. Abang Mamat kita tak dapat sebab dia berada di tempat yang lebih tinggi. Gurauan itu kemudiannya disambut pantas Jihan Mus yang mengandaikan Mamat sedang mendaki gunung. Jihan juga memberi peringatan dengan menuju ke arah Nabil dengan mimik tersebut. Sekadar inform, Mamat eksis merupakan tempat ketiga musim pertama GV pada tahun 2014 yang lalu. Malam tadi pentas hiburan menyaksikan 16 bekas peserta GV membuat persembahan konsert minggu pertama, demi merebut hadiah uang tunai bernilai 200 ribu ringgit. Mana kala bagi peserta hot seat, antara peserta yang terpilih adalah Tomok, Sukilou, Niki Palikat, Ezad Razim, Zalmani, dan juga Liza Hanim. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!